Hai sahabat sekandidigital kembali lagi hadir dalam telekomsel ready series part 3 ini adalah video ke 3 dari seri telekomsel ready sebelumnya oke teman-teman yang belum download silahkan download dulu khusus untuk pengguna SMS banking telekomsel kami dedicate telekomsel ready buat kalian jadi jangan lupa untuk tonton terus video ini sampai selesai biar kalian paham apa itu telekomsel ready namun jangan lupa untuk subscribe channel sekandidigital dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kami terus tetap bersemangat untuk update terus video terkait telekomsel seri langsung aja kita cek videonya jadi langsung aja kita ke aplikasi telekomsel ready di hp kalian jika kalian sudah punya atau yang belum kalian bisa juga nonton video saya terkait telekomsel ready ada 3 video yang saya kasih link di deskripsi di bawah video ini nah langsung aja kita coba membuka aplikasinya dan tampilannya seperti ini merah putih dan berhalaman depannya juga ini tampilan dashboardnya kalau kalian sudah daftar bagian depannya ada ragam fitur termasuk notifikasi kalau kalian misalnya sudah mendaftarkan ini reminder transaction maka muncul disini jika ada tagian yang harus dibayar hari ini atau 3 hari atau 4 hari sebelumnya saya pernah buat videonya juga juga di link deskripsi di bawah ini ada video terkait bagaimana menggunakan fitur fitur peningat ya tagihan di bagian atas ini ya sekarang kita mengutak-atik bagian depan profile di telekomsel ready ini adalah tampilan telekomsel ready bagian depan kalian bisa ubah foto kalian nama kalian dan juga tentunya muncul nomor HP sebagai nomor SMS banking utama kalian yang terdaftar di berbagai bank dan juga sumber nasabah atau bank utama kalian terdaftar bagian atas itu nomor rekeningnya muncul apa bedanya dengan rekening biasa rekening utama adalah penerima rekening transferan dari teman-teman kalian yang aktif SMS banking ya terus bagian bawah itu ada bank saya ada QR QR saya kalau kalian mau bayar di merchant bank saya adalah daftar dari bank-bank yang saya sudah daftarkan ke dalam aplikasi ini karena semua bank ini aktif SMS banking ya jadi ingat di video pertama saya ada menjelaskan bahwa ini wajib aktif SMS banking kalian tidak akan bisa gunakan aplikasi ini kalau tidak aktif SMS banking seperti ini dan ini QR saya adalah kalian kalian di merchant dan mau bayar tagian kalian bisa skin QR code yang ada dan langsung muncul tagiannya berapa atau berapa harga dari barang yang mau dibeli ke bawah lagi kita scroll ada riway transaksi jika kalian punya kemudian turun ke bawah lagi ada bagian pengaturan ada juga pengingat yang kemarin saya buat di video saya sebelumnya kita bisa menambahkan dan tiap bulan ini ada pengingat-pengingat bayar tagian jadi setiap tanggal tertentu yang kita sudah setting itu akan ada notifikasi SMS dan juga notifikasi di aplikasi ini untuk mengingatkan kita melakukan alokasi keuangan atau pembayaran tagian sesuai dengan jadwal yang ada di sini contohnya seperti ini saya ada alokasi transaksi ke gopay setiap minggunya untuk jajan sumber dananya dari bank mana kemudian toko kupenya ke nomor mana itu muncul di sini kemudian kita juga ada misalnya mau alokasi dana buat jalan-jalan di nomor rekening mana sudah komplit dan lengkap ada solusi untuk beli token ya untuk PLN tanggal awal bulan misalnya itu alokasi dananya dari mana rekening bank utama kalian bisa ganti-ganti rekeningnya nah jadi bisa di sini dikonfirmasi juga untuk di reminding beberapa hari sebelumnya jadi tidak langsung on time hari itu juga jadi sangat mengudahkan kita bagi yang sibuk mengurus karir dan rumah tangga juga kan padat ya kalian bisa menggunakan fitur pengingat telekomsel ready kemudian ada splitting dana juga nah kalau kita scroll kembali ke propel di sini ada bahasa kita lanjut mengutakatik bagian propel di sini ya di sini masih ada kategori untuk fungsi bayar kemarin kembali lagi kita scroll ke bawah ya ada bahasa kita bisa ganti bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris kalau mau ya ada juga paling lagi ini ada fingerprint ya bisa biometrik scan saya pakai biometrik scan tidak perlu lagi pasang password ya rempong kadang-kadang lupa ya jadi kalau fingerprint kan aman kalian hanya kejari kalian bisa membuka aplikasi ini kemudian apalagi nih sekarang kita masuk ke QnA atau telekomsel ready dari frequency acquisition apakah yang dimaksud dengan aplikasi telekomsel ready saya pernah ada video kalian bisa lihat linknya telekomsel ready adalah layanan berbentuk aplikasi yang dijuluruh telekomsel di bulan judi lalu untuk memberikan kemudahan bagi pelanggan telekomsel yang punya SMS banking karena bisa mengakomodir terbanyak bank dalam satu aplikasi itu intinya kemudian pertanyaan berikutnya apa kegunaannya kalian bisa melakukan transfer antar bank pembayaran itu reminder ada juga pemangat melakukan top-up ya top-up digital melakukan transfer pembayaran ke merchant QR code dan mungkin akan dikembangkan lebih lanjut fitur-fiturnya sangat bermanfaat bagi kalian yang punya SMS banking dan mengendak repot pertanyaan berikutnya adalah dimanakah cara dapatnya ya tentu saja download di aplikasi Android only ya belum iOS jadi HP Android semua bisa ya silahkan download pertanyaan berikutnya adalah apakah telekomsel ready bisa digunakan di semua jenis ponsel hanya jenis Android untuk sementara ya mungkin pengembangannya pasti ke iOS ditunggu itu aja pertanyaan berikutnya adalah apa biaya saat download tentu saja tidak ada biaya yang kalian butuhkan adalah paket data wajiban aktif dan kalian bisa numpang waktu untuk mendownloadnya sangat mudah ya minta paket dari teman dan lain sebagainya tapi untuk biaya pulsa tidak ada sama sekali jadi gratis kecuali ada kota internet yang harus kayak provide atau beli ya pertanyaan selanjutnya adalah apakah bisa ada diakses tanpa data ya SMS banking karena basicnya adalah SMS banking berarti kalian harus mau akses ini menggunakan pulsa nantinya jadi tidak menggunakan data ketika sudah ada aplikasinya ya tapi ada SMS banking jadi berarti ada paket atau pulsa yang keluar ketika ada SMS masuk menjelaskan tentang saldo kalian misalnya versi Androidnya apa nih versinya Android polipop ya kan terus apa lagi pertanyaan berikutnya berapa biaya SMS banking di telekomsel ready nah ini ada tarifnya nih jadi itu macam-macam misalnya dapat SMS MOI Amio itu tiga ratusan perak per SMS yang usd juga kena misalnya kalian bintang satu tempat satu pagar itu kena lagi 400 perak satu kali push ya jadi kalau menggunakan ini siap-siap pulsa harus ada di dalam SIM card kalian ya karena akan dipotong SMS banking dan SMS banking itu mesti lebih tinggi harganya dibanding SMS biasa ya dan itu tidak menggunakan kuota gratisan SMS ya tapi kuota pulsa untuk SMS pertanyaan berikutnya adalah siapakah yang bisa menggunakannya ya semua pengguna telekomsel mbanking telekomsel yang bisa menggunakannya jika saya registrasinya tidak harus aktif SMS banking teman-teman ya ini adalah intinya SMS banking di luar Indonesia bisa kalau kalian bisa akses 141 pagar di negara tersebut ya itu kena rumi internasional ya apa yang harus dilakukan jika gagal dalam pertransaksi ya gampang pastikan ada pulsa di dalam SIM card untuk kalian kalau tidak kalian pastikan mau terdaftar SMS banking dan juga pastikan juga anda mengunduh persi terupdate ya secara ganti password gampang masuk halaman profile bagian depan aja nanti pilih menu profile lalu menu ubah sandi sangat mudah terus pertanyaan berikutnya adalah kalau lupa sandi ya tadi balik lagi ke menu profile tinggal tinggal ganti sandi saja bagaimana cara mengaktifkan layanan telekomsel tel ready silahkan langsung SMS banking aktifasi pada saat ke banknya atau telepon call centernya pokoknya harus aktif SMS banking terus cara upgrade ke premium ada caranya di bagian profile kalian tinggal mendapatkan harus scan foto atau copy KTP tentunya ya swap foto pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara cek saldo saya ada video terkait itu sangat gampang caranya kalian masuk di perbank banking akunnya terus klik cek saldo pertanyaan berikutnya apakah kata sandi sama dengan e-banking beda sama sekali teman-teman jangan menyamakan ini SMS banking intinya sedangkan e-banking itu berbeda juga passwordnya ya terus apakah sandi terblokir bisa lebih dari tiga kali bisa ganti sandi aja dari aplikasinya ya terus pertanyaan berikutnya apakah yang dilakukan jika sim card hilang langsung aja blokir telepon call center telekomsel kemudian kegerap hari ganti sim card terus telepon call center banknya untuk memblokir SMS banking kalian terus seperti itu temen-temennya pertanyaan berkait telekomsel tadi jika tahu pertanyaan tadi bahwa gratis atau bayar ya gratis mendownload menggunakan paket data kemudian berbayar karena harus menggunakan SMS banking tarifnya jadi siapkan dana kalian jika kalian suka video ini please like comment dan subscribe channel sekian digital kita sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam cedas lalu selamat menikmati